Pemirsa menghadapi libur lebaran, Bandung Zulical Garden atau Bazoga mempersiapkan diri agar keamanan pengunjung terjamin, terutama dari kemungkinan tertular COVID-19. Berbagai atraksi dan kandang baru pun disiapkan, salah satunya pengunjung bisa memberi makan beberapa satwa seperti jerapah, binturung hingga gajah. Inilah beberapa kandang baru yang disiapkan kebun binatang Bandung atau Bazoga untuk menghadapi libur lebaran tahun 2021. Pengunjung bisa melihat berbagai satwa yang ada di Afrika seperti jerapah, wild bass hingga burung untak di zona Afrika. Pengunjung pun bisa melihat singa lebih jelas di area kandang singa terbuka. Selain kandang baru, pengunjung pun bisa menikmati beberapa atraksi baru seperti memberi makan jerapah, binturung hingga gajah. Seperti yang dilakukan Erma dan kedua anaknya, meski awalnya takut-takut, akhirnya kedua anak Erma pun antusias memberi makan jerapah dengan wortel dan buncis yang telah dibeli sebelumnya. Ini gimana nih pengalaman yang ngelihat banyak makanan baru di kebun binatang Bandung ini? Senang sih, soalnya dulu sebelumnya di Afrika ini ya, dulu waktu dia masih kecil tuh sering kesini juga. Terus ada tambahan wahana ini, yang Afrika, terus makan tutul itu kan juga baru ya, sama yang harimau, sama yang singa itu. Jadi lebih tertata, lebih bersih, gak kayak dulu lah pokoknya lebih bagus sih. Iya, tujuannya ngajak anak-anak kesini sebenarnya gimana? Pertama emang anak-anak suka ya hewan-hewan, emang mereka suka banget hewan-hewan dari kecil, terus makanya kesini buat lebih nambah wawasan mereka gitu. Menurut Marketing Komunikasi Bandung Zulical Garden atau Bazuga, Sulhan, pada 10 hari libur lebaran selain mempersiapkan arena dan atraksi baru, pihaknya pun bersiap-siap dengan merekrut karyawan untuk membantu hingga memvaksin mereka. Pihaknya pun membatasi jumlah pengunjung, yaitu 6.000 dalam satu waktu, sesuai aturan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Selain itu, agar tidak tertular COVID-19, pengunjung pun diwajibkan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, melalui antrian yang berjarak, hingga dicek suhu tubuhnya sebelum masuk Bazuga. Selain itu, Satgas COVID-19 pun disiagakan untuk berpatroli. Terus, tapi dipastikan aman ya untuk berkunjung ke Kabupaten Minatang Bandung? Insya Allah, kita memberikan keamanan bagi pengunjung. Di depan pintu masuk, semua pengunjung harus menggunakan masker, harus mencuci tangan dengan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian antriannya sudah berjarak, terus mereka juga diocek suhu tubuhnya. Untuk membeli tiket juga berjarak. Di dalam juga kita menyiagakan Satgas COVID-19 untuk berpatroli, agar mengingatkan pengunjung untuk memenuhi SOP protokol kesehatan. Kemudian melalui pengeras suara, satu jam sekali kita umumkan untuk mentahati SOP protokol kesehatan. Pada 10 hari libur lebaran tahun 2021, Bazuga tidak memasang target setinggi biasanya, yaitu hanya 80 ribu orang pengunjung. Budi Hartati, Bandung TV